Halo semuanya, welcome back to my channel Di video kali ini aku pengen buat makeup look ini Kayak Idul Fitri makeup look atau lebaran makeup look Yang caranya gampang banget buat kalian ikutin Terutama untuk para pemula Mohon maaf kalau misalnya disini aku suaranya beda Karena aku lagi sakit Dan by the way, produk yang aku pake disini Produknya mostly drugstore Hanya ada satu produk yang high end So kalau misalkan penasaran gimana cara kedapetin look ini Just keep on watching Dimulai dari alis dulu Disini aku pake Brow Lash EX Disini ada yang pensil sama di bawahnya itu Ada yang bentuknya spidol Untuk spidolnya ini aku pake buat di bagian depannya Buat ngegambar rambut-rambut alis Supaya lebih keliatan natural Masih di alis Disini aku pake Maybelline Brow Precise Fiber Volumizer Ini aku pake yang warna dark brown Kalau gak salah Ini aku aplikasiin buat di rambut-rambut alisnya aja Supaya lebih keliatan tebal Abis itu aku langsung pindah ke foundation Aku udah pake primer dulu sebelumnya Jadi ini aku langsung pake foundation Pake L'Oreal True Match Foundation Yang warna G5 Ini aku aplikasiin pake sponge dari Real Technique Untuk nge-hairate muka aku disini aku pake Maybelline Instant Age Rewind Ini buat aku taro di bagian bawah mata, jidat, hidung, dan dagu Disini aku pake warna yang light Terus aku bakal baur pake sponge dari Real Technique juga Untuk hidungnya disini aku pake rollover reaction Halo light bronzer yang warna sun gleam Ini cuman buat nge-contour hidung aku doang sedikit Dia sebenernya ada shimmernya Jadi dipake jangan terlalu banyak Takutnya nanti hidungnya lebih kayak keliatan berminyak Jadi aku cuman pakenya dikit aja Supaya lebih mempertegas tulang hidungnya doang Untuk blush onnya disini aku pake BLP Beauty Lip Coat yang peppermint pink Ini aku aplikasiin ke seluruh pipi aku Dan aku tepuk-tepuk dulu pake tangan Selanjutnya disini aku pake Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish Powder Ini yang warnanya medium Ini salah satu produk high-end yang aku pake di makeup tutorial ini Cuman satu-satunya doang Jadi mohon dimaafkan Balik lagi disini Pake BLP Beauty Lip Coat Yang warnanya peppermint pink Ini aku aplikasiin buat di mata Dan aku nge-blend aja pake tangan Untuk ngelembutin warna yang di bagian crease-nya Disini aku nge-blend pake Ward Eye Shadow yang seri G Aku ambil yang warna tengahnya Supaya warna yang lebih soft Selanjutnya disini aku pake Inglot Pure Pigment Eye Shadow yang nomor 118 Ini aku cuman tap-tap aja di bagian kelopak mata aku Cuman pake jari doang Tapi kalo misalnya kalian mau lebih keliatan nempel Dan melebih tahan lama Kalian bisa pake glitter glue dulu sebelumnya Ini juga aku sekalian taro buat di inner corner-nya Supaya mataku lebih kayak keliatan cerah Dan di bawahnya Aku pake eyeshadow yang tadi aku pake buat di bagian crease Dan disini aku nge-jepet bulu mata aku Seperti biasa sebelum pemakaian mascara Untuk mascara-nya disini aku pake L'Oreal Telescopic Carbon Black Terus untuk di inner corner-nya Disini aku pake The Balm Mr. Right Now Yang warnanya Brian Supaya mataku lebih keliatan cerah Dan lebih keliatan bulet dan besar Untuk highlighter-nya disini aku pake Roll Over Reaction Yang Hello Light Highlighter Yang warnanya Moonlight Ini aku aplikasiin buat di tulang pipi Tulang hidung Tulang dagu Tulang bibir Pokoknya semuanya Yang bertulang-tulang Lipsticknya disini aku pake BLP Lip Coat Butterfudge Buat ke seluruh bibir Ini pengaplikasiannya biasa aja Terus selanjutnya nanti aku bakal pake BLP Yang peppermint pink lagi Buat di bagian tengah bibirnya Dan aku ngeblend bareng sama lipstick yang sebelumnya Dan aku timpa lagi pake Wardah yang Clear Lip Gloss Ini sebenernya warnanya clear Cuman karena udah kecampur lipstick Jadi kayak rada pink gitu Dan yang terakhir nanti aku bakal pake setting spray Dia kayak customize priming sparkling setting spray gitu Dari Studio Tropic Dan selesai Dan beginilah hasil makeupnya Semoga kalian suka sama hasil makeupnya Dan semoga kalian bisa ngikutin Dan jangan lupa untuk like, subscribe, sama komen di bawah Kalian bisa request video-video apa aja Untuk video foundation Yang bakal aku share Kayaknya nanti aku bakal share setelah lebaran Mohon maaf banget Karena belum sempet share sekarang So yeah I hope you like it Dan sampai bertemu di video selanjutnya Bye Bye